Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Kembali lagi bersama saya Dina Wati Syauru Di Dapur Redaksi Harian Raja Terusal Dan tentunya menarik sekali Hari ini kita akan membahas Pemberlakuan Pembatasan Kejianan Malam Atau PPKM Yang sudah berlepel-lepel Sudah banyak sekali di dalam singkatannya Dan hari ini kebetulan juga Saya sedatangan dengan kamu Ada Bapak Lusman Selaku pimpinan redaksi di Harian Raja Terusal Halo, selamat pagi Selamat pagi Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Gimana kabar? Alhamdulillah juga sehat Meskipun di tengah pandemi ini Kita sama-sama harus tetap menjaga kesehatan ya Pak Nah, betul Biar tetap bisa produktif untuk menjalankan pekerjaan kita Nah, Saluman ngomong-ngomong nih Membahas terkait dengan PPKM Yang sudah semakin Setiap waktu diperpanjang Diperpanjang dan diperpanjang Kita di awalnya Awal-awal kita lockdown Akhirnya kita bisa ada yang namanya new normal Setelah itu akhirnya kita ada di masa PPKM ini Gimana sih Bapak melihat PPKM ini Dan dalam pemberitaannya sendiri Kebetulan karena Bapak ini adalah Pimpinan redaksi Tentunya di pemberitaan Bagaimana Bapak Mengkonsep beritanya Bapak Untuk disampaikan ke halayat gitu Pak Ya, terima kasih seharusnya ya Bu Irat Mungkin pertama-tama PPKM 4 ini sebenarnya Ini sudah memasuki ke tahap 2 ya di Makassar Ini kita sudah memasuki tahap kedua Dan itu diperpanjang sampai tanggal 9 butuh Nah, untuk kami sendiri di Harian Recap Susal itu Sebenarnya kita sudah Selama pemberlakuan PPKM ini Kita melakukan beberapa kali WEPA From home Nah, itu untuk menjaga Kondisi kantor Tidak banyak orang Kita juga melakukan shift shift Jadi bagian redaksi dengan bagian Staff itu kita bagi shift Terus Untuk arah pemberitaan kami di Harian Recap Susal Sebenarnya sebagai media Media pada umumnya Maksudnya lebih banyak mengedukasi Masyarakat melalui pemberitaan pemberitaan yang positif Bahwa COVID ini Memang benar adanya nyata Tapi kita juga jangan terlalu tanggap sama yang namanya COVID Tapi kita harus Masing-masing orang yang harus waspada Menjaga diri Kalau kemarin kan masih dikenal dengan 3M Nah, sekarang sudah bersama lagi emang Sudah menjadi 5M saya lihat Jadi Masyarakat ini harus tetap waspada Kami sebagai media Tetap memberikan informasi-informasi yang Edukatif Dan tidak Membuat masyarakat menjadi khawatir Dengan pandemi ini Karena COVID ini bisa Bisa sembuh Bisa sembuh Tapi tidak bisa juga Danggap remi Oke Nah Pak Lismar Selain dengan mengkonsek beritanya Dan pemberitaan-pemberitaan yang positif Bagaimana Bapak melihat dengan berita-berita lain Karena Mungkin sekarang ini kita Sudah hidup di zaman teknologi Semua orang bisa melihat berita dari Sumber dari internet Misalnya Bukan hanya dari koran Tapi di internet ini Ternyata ada banyak sekali model-model pemberitaannya Bahkan Sampai kadang orang-orang Simpang siur Mendapatkan beritanya Itu bagaimana Berapa benar-benar terkait beritaan yang seperti itu Nah Makanya Masyarakat Sebenarnya Pande-pande dalam memilah Memilah berita sebelum Men-share berita Seri sebelum Apa Seri sebelum Di-share Nah Artinya Tidak semua berita itu Yang Informasi yang didapat oleh masyarakat itu Belum tentu benar Makanya harus Diverifikasi dulu Kebenarannya Apakah berita itu benar Karena kan Sekarang itu Sudah memasuki Teknologi digitalisasi Nah Setiap orang itu Sudah sangat mudah Mendapatkan informasi Lewat Smartphone mereka Oke Makanya Untuk Minimalisir Apa Watch Harus di-share Baik-baik Sebelum di-share Oke Kalau kan Mungkin Yang Terakhir ya Ya Dengan melihat kondisi di kota Makassar sendiri Pak Lukman Ini Pemerintah Kota Makassar Sudah sejak Dulu juga Itu tentunya Dengan kebijakan dari presiden Kebijakan nasional Terus memperpanjang Memperpanjang Dan kemudian Sempat terjadi Adanya Benprof nih Antara si pemerintah Dengan Para penggiat UNKN Ya Bagaimana Bapak melihat hal ini Pak Untuk Konsep pemerintahnya sendiri Sebenarnya Pemerintah Kota Makassar Ini Tunggu semangat Melakukan Kepikannya ini Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Namun Di satu sisi Tentu Ada banyak Pihak-pihak Yang Merasa Dalam Tentu Dilegikannya Seperti Mereka Pelaku KM Terus Pelaku-pelaku Usaha PHM Mereka inilah yang Kemudian Merasa Dirugikan Dengan adanya Pemerintah Pemerintah ini Saya pikir Pemerintah harus Menyiapkan solusi Solusi Terharap mereka ini Yang merasa dirugikan Apakah itu Dalam bentuk Bantuan Dan sebagainya Supaya Mereka ini Tidak merasa Bahwa Pekam ini Untuk Justru Mematikan Usaha mereka Nah Mungkin itu Itu Salah satu Solusinya Dan kita berharap Pemerintah ini Bisa Segera Berlalu Sehingga Kita bisa hidup Melalui Seperti Sejak Oke Amin ya Semoga benar-benar Pandemi ini Bisa segera Berlalu Agar kita bisa Kembali beraksi Seperti Yang sebelumnya Dan mungkin Itu tadi Obrolan singkat Kita bersama Dengan Bapak Luqman Selaku Bimina Redaksi Dari Harian Rakyat Social Terkait Dengan adanya Pembatasan Atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Malam Atau PPKM Yang sudah Sampai Di Level 4 Dan akan Diperpanjang Sampai Dengan Ketanggal 9 Agustus 2021 Nah Untuk kita Semua Yang ada Di Kota Makassar Dan Juga Mungkin Yang ada Di Luar Kota Makassar Tetap Stay Health Untuk Menjaga diri Kita Masing-masing Karena Kalau bukan Kita Yang menjaga Diri Kita Siapa Lagi Mungkin Itu Saja Untuk Hari Ini Terima Kasih Saya Irawasi Syarul Pabit Undur Diri Bersama Dengan Kru Yang Bertugas Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh